Halo, saya Kokobar, oh wow, dan ini adalah build Shen Yun lengkap dengan prioritas talentnya Tabel lengkap energi recharge-nya, weapon dan artifact terbaiknya, analisis konstelasinya, komposisi timnya, dan penjelasan sederhana mengenai flat damage dari Shen Yun Untuk timestamp sudah Kokobar sediakan sebelum kamu tanya di kolom komentar Pertama-tama, kita bahas dari talentnya dulu Untuk talent normal attack, Shen Yun akan kasih 4 langkah serangan dengan damage anemo Terus untuk skillnya, skill ini bisa ditekan sampai 3 kali dan setiap kamu tekan skillnya, hal ini akan membuat Shen Yun lompat semakin tinggi Kalau kamu tekan normal attack waktu di udara, maka Shen Yun akan kasih damage splunch attack atau gebrakan ke tanah dengan damage yang mengikuti talent skillnya, bukan talent normal attack Semakin tinggi Shen Yun melompat, maka damage gebrakannya juga akan semakin tinggi Untuk setiap 1 musuh yang kena gebrakan skill Shen Yun, maka Shen Yun akan meningkatkan critical rate 1 tim selama 20 detik dengan catatan Hanya critical rate plan attack aja yang dapat peningkatan Nah, kekuatan utama dari Shen Yun terletak dari burst-nya Waktu diaktifkan, Shen Yun akan kasih 1 damage anemo area dan sekaligus kasih heal ke 1 tim dengan jumlah heal yang besar Selama 16 detik ke depan, akan ada heal lanjutan ke 1 tim Dan heal ini akan mengikuti total attack Shen Yun Gaknya itu, burst ini juga akan membuat karakter aktif mana aja bisa loncat dengan tinggi dan bisa melakukan plan attack sampai 8 kali Terus, 8 damage plan ini akan mendapatkan flat damage tambahan dari 200% total attack Shen Yun Dan ini besar Maksimum flat damage yang dikasih ke plan attack karakter kamu adalah 9000 poin Alias, maksimum total attack Shen Yun di 4500 Yang mana umumnya bisa dicapai kalau Shen Yun kamu udah konstelasi 1 plus signature Tapi, flat damage Shen Yun ini hanya untuk 1 musuh per 1 plan attack karakter aktif kamu Artinya, kalau plan attack dan kena 3 musuh, maka hanya 1 musuh yang kena damage yang lebih tinggi Gaknya itu, setiap plan attack ini juga akan ada damage anemo area Yang damagenya berasal dari talent burst Shen Yun dengan damage yang relatif kecil Atau anggap aja ini bonus Maka dari itu, prioritas untuk menaikkan talentnya yang paling utama adalah burst-nya aja untuk memperbesar daya healnya Untuk skill, relatif opsional, dinaikin boleh kalau materialnya berlebih Tapi kalau mau irithresin, gak dinaikkan juga gak apa-apa Karena skill ini hanya menawarkan 1 aspek aja, yaitu damage aja Untuk talent normal attack, relatif gak perlu dinaikkan Karena kecilnya damage multiplier talent normal attack Shen Yun Dan juga damage plunge dari skillnya pun tidak dipengaruhi talent normal attack Sedikit cantetan, menaikkan talent skill ataupun burst Tidak mempengaruhi ke jumlah buff critical rate ke team Ataupun jumlah flat damage plunge ke 1 team Sebelumnya, Mepo Store, tempat top up Genshin Impact, Honkai Starell Dan berbagai macam game lainnya yang legal, aman, dan terpercaya Khusus untuk Battle Pass, kamu bisa top up via login ID aja Tapi untuk yang lain, kamu cukup pakai UID aja Gak hanya itu, pakai kode promo Kokober YT, kamu bisa dapetin potongan 2% lagi Murah dan gampang kan? Yuk, langsung aja top up di MepoStore.id Dan pilih metode top up yang nyaman sama kamu Sebelum kita lanjut, Kokober pengen sedikit kasih penjelasan sederhana Gimana sih flat damage plunge dari Shen Yun ini bekerja Dan kita akan ambil contoh, Diluk Untuk sebuah damage bekerja, total attack Diluk yang 2279 ini Akan dikalikan 411% ini yang kita sebut damage multiplier Si damage ini akan diperbesar dengan damage bonus Kayak pyro damage bonus Atau buff damage bonus dari Furina Terus diperbesar lagi dengan criticalnya Diluk Diperkecil atau diperbesar dengan element resisten musuh Dan dikecilkan lagi sampai setengah dengan defense musuh Dan kalau karakter kamu bisa memicu Vapores atau Melt Maka damage ini bisa dibesarkan lagi 1,5 kali atau 2 kali Tergantung element pemicunya Dan dibesarkan dengan elemental mastery multiplier dari angka di baris pertama ini Nah, si flat damage dari 200% attack Shen Yun ini akan dititipin di sini Alias, si flat damage plunge ini akan ikut diperbesar dan diperkecil dengan 5 faktor ini Sehingga akan lebih baik kamu berfokus ke pembesar damage di sini Karena bisa membesarkan 2 hal sekaligus Yaitu damage plunge yang Diluk dan juga flat damage dari Shen Yun Untuk gameplaynya, khusus di spiral abyss Kamu bisa lakukan 1 kali tap skill aja dan langsung plunge attack Untuk mempersingkat waktu onfieldnya Shen Yun Mau 3 kali juga sebenarnya nggak ada masalah Tapi perlu kamu tahu, Shen Yun akan menghasilkan 5 partikel anemo Mau dia lakukan plunge dari 1 kali tap skill ataupun 3 kali tap skill Sedangkan untuk eksplorasi, kamu bisa gunakan tap skill 3 kali Tapi nggak usah dipakai plunge attacknya Karena cooldown skill Shen Yun kamu akan menjadi 9 detik aja Dan untuk energi recharge-nya Dengan cooldown skill yang 12 detik dan rotasi 20 detik Umumnya Shen Yun kamu bisa melakukan 1 kali skill dan 1 kali burst per 1 rotasi Maka dari itu kebutuhan energi recharge-nya bisa kamu cek di layar Yang mana akan berbeda-beda tergantung dengan senjata yang Shen Yun kamu pakai Ini kondisi channel-nya dan di tim solo anemo Dan ini adalah kondisi konselasi 1 Shen Yun Atau kalau kamu menggunakan rotasi panjang 24 detik Alias 2 kali skill dalam 1 rotasinya Dan ini adalah kondisi energi recharge kalau kamu menggunakan Shen Yun di tim bersama dengan Xiao Dengan atau tanpa varusan Untuk label lengkap buat senjatanya akan Kokobar taruh di layar Lengkap dengan estimasi daya heal dari burst-nya dan juga flat damage-nya Ini adalah grafik heal konselasi 0 Dan ini adalah grafik heal untuk konselasi 1 Ini adalah buff flat damage plunge attack Shen Yun C0 Dan ini adalah flat damage di C1-nya Tapi buat yang gak suka baca tabel Kokobar akan highlight beberapa senjatanya Untuk weapon terbaiknya adalah weapon Signature Cringe Echoing Call Yang diterjemahkan sebagai panggilan menggema burung bangau Senjata ini adalah salah satu dari 3 senjata di Genshin Impact Dengan base attack tertinggi di 741 poin Gampangnya setelah Shen Yun skill 28% damage bonus untuk plunge attack Akan diberikan ke 1 tim selama 20 detik Dan setiap si karakter di tim melakukan plunge attack Maka Shen Yun kamu akan mendapatkan 2,5 energi Yang berarti dengan 8 plunge attack yang bisa dilakukan karakter kamu Maka Shen Yun akan mendapatkan 20 energi dari senjata ini Khusus dengan Xiao, senjata ini bisa kasih flat energy lebih dari 20 Tapi untuk perhitungan, Kokobar hanya hitung 10 kali aja Alias akan kasih 25 energi Senjata ini akan kasih heal terbesar Tapi untuk urusan flat damage-nya Perbedaannya jomplang dengan senjata lain Karena Kokobar memasukkan 28% damage bonus plunge attack ke dalam perhitungan Yang mana kebanyakan orang pasti tidak memperhitungkan hal ini Opsi kedua terbaiknya adalah senjata Favonius Codex Senjata ini gak hanya membantu kebutuhan energi recharge Yan Yun Tapi juga akan memotong kebutuhan energi recharge steam dengan sangat baik Buat kamu yang bermain dari patch 2.5 Kamu bisa gunakan senjata Othorn Eye Yang mana akan kasih base attack yang tinggi Attack% dan juga energi recharge Hanya pastikan aja untuk kamu bisa mencapai kebutuhan energi recharge minimalnya Opsi berikutnya adalah Sacrificial Fragments Gunakan opsi ini hanya kalau kamu gak punya senjata Favonius Codex Senjata ini bisa buat Shen Yun kamu melakukan skill 2x Sehingga bisa menekan kebutuhan energi recharge Shen Yun dengan cukup banyak Tapi karena kecilnya base attack yang ditawarkan senjata ini di 454 Flat damage yang ditawarkan juga relatif kecil Begitu juga second stat elemental mastery-nya tidak terpakai Untuk senjata free-to-play-nya adalah senjata prototype ember Emang HP%-nya gak gitu kepakai Maka opsi ini adalah opsi paling terakhir atau opsi untuk pemain free-to-play garis keras Dan itu semua adalah untuk konselasi 0 Di luar opsi-opsi tersebut Senjata-senjata lain memiliki kebutuhan energi recharge yang relatif selangit Tapi dengan konselasi 1 atau di tim dengan Xiao Kebutuhan energi recharge Shen Yun lebih mudah bisa dicapai Sehingga opsi-opsi senjata attack% bisa kamu gunakan Yang urutannya kamu bisa mengacu ke grafik dan tabel barusan Dan sekarang kita akan bahas artifaknya Untuk artifak terbaiknya adalah 4 set free-decent venerar Artifak ini akan menurunkan 40% elemental resistance Dari elemen yang Shen Yun swirl selama 10 detik Dan ini akan berfungsi untuk meningkatkan bagian resistance ini Khusus di tim Xiao Kalau kamu berenging dengan Furina Maka opsi 4 free-decent ini tetap bisa digunakan Untuk kamu menaikkan damage dari Furina kamu Tapi kalau misalnya tim Xiao-nya kamu gabungin dengan Bennett Yang biasanya udah pake 4 Noblesse Oblige Kamu bisa gunakan opsi Song of Days Pass Heal Shen Yun yang ke satu tim Bisa membuat Shen Yun mencapai total 15.000 heal Yang mana 8%-nya alias 1200 damage Akan menjadi extra flat damage Untuk 5 kali damage splunch-nya Xiao Atau kalau misalnya kamu gak punya semuanya Opsi sementara mix 2 set 18% attack Atau campuran 2 set 18% attack Dan 20% energy recharge bisa kamu gunakan Untuk main statnya Sense energy recharge lebih umum digunakan Tapi buat yang bisa mencapai kebutuhan energy recharge minimumnya Maka attack percent bisa digunakan Gunakan goblet attack percent dan circlet attack percent Untuk opsi circlet healing bonus sekedar bisa aja Tapi akan membuat healnya menjadi sangat luber Dan membuat flat damage yang ditawarkan akan berkurang Sehingga koko bear kurang merekomendasikan Untuk substat pentingnya adalah energy recharge yang paling utama Dan attack percent kemudian Untuk pengguna Favonius Substat critical rate bisa kamu incar sampai sekitar 25% ke atas Nah sekarang kita akan membahas timnya Furina akan menjadi salah satu kandidat terbaik Karena heal tim Shen Yun Bermanfaat untuk membuat fanfare point Furina dapat mencapai kondisi maksimalnya dengan mudah Dan Furina akan menyediakan damage bonus Untuk karakter aktif kamu Atau yang bagian ini Kandidat kedua adalah karakter aktif Dengan damage bonus splunch yang besar Seperti Xiao Dari sekitar 95% damage bonus dari burstnya Dan 25% lagi dari ascension satunya Plus goblet dan set artifactnya Yang akan berfungsi ke bagian damage bonus ini Dan kandidat keempat adalah karakter aktif dengan elemen pyro, hydro, dan cryo Mengingat elemen ini bisa memicu melt dan vaporize Atau artinya Flat damage dari Shen Yun bisa diperbesar lagi di bagian ini Dan kandidat kelima adalah karakter-karakter buff critical damage Yang biasa ada di konsolasi 6 karakter Contoh timnya adalah Diluc Furina Shen Yun plus 1 lagi Bennett Diluc merupakan karakter dengan damage multiplier plunge yang tinggi Plus elemen pyro nya juga bisa membuat damage vaporize Ataupun melt terpicu Dan memberikan angka-angka yang cantik di layar Buat yang belum punya Furina Pogobare sehat menyarankan untuk memiliki Furina Mengingat perbedaan damage yang ditawarkan cukup besar Begitu juga dengan durasi off-field hydro dari Furina begitu panjang Tapi buat yang belum punya Kamu bisa gunakan opsi Xingqiu atau Yelan Pastikan aja kamu menggunakan normal attack 1 kali di setiap plunge-nya Diluc Pogobare sangat mengimbau untuk Diluc kamu dibuild dengan EM pyrokrit Bukan sense attack Karena ingat elemental mastery akan membesarkan damage vaporize Diluc Yang berarti membesarkan juga flat damage titipan dari Shen Yun Khusus untuk Bennett Shen 6 Sekalipun Diluc kamu tidak melakukan burst Diluc kamu tetap bisa melakukan plunge attack dengan elemen pyro Karena Bennett menginfuse pyro ke damage-nya Diluc Untuk opsi bermain melt, sekalipun secara teori kamu bisa memicu forward melt yang damage-nya dikali 2 Hanya aja sepengalaman Kokobare mencoba dengan Rosaria ataupun Ganyu Kokobare harus mengatur timing untuk melakukan plunge attack-nya Dan harus memastikan ada aura cryo dulu muncul di musuh dan Kokobare lakukan plunge Kalau nggak semuanya bakal berantakan Pengalamannya jauh lebih nyaman menggunakan opsi Furina Apalagi durasi dari burst C2 Rosaria hanya 12 detik dan relatif pendek Buat yang nggak punya Diluc, kamu bisa gunakan opsi seperti Jaming, Klee, ataupun Yanfei Dengan format tim yang sama seperti Diluc Semua karakter on-field ini bisa melakukan plunge yang mana si plunge ini bisa memicu vaporize Hanya aja, Jaming memiliki jeda antara plunge skill 1 dengan plunge skill berikutnya Tapi, kalau Bennett kamu udah konsulasi 6 Kamu bisa menyelipkan plunge attack yang bukan dari skill-nya Jadi, kombonya abis nge-burst, kamu bisa skill plunge attack Loncat plunge attack, skill plunge attack, loncat plunge attack, dan begitu seterusnya Tim berikutnya adalah dengan Xiao Kehadiran Faruzan di tim ini akan membuat anemo resisten diturunkan Sekaligus menyediakan anemo damage bonus untuk damage Xiao kamu Apalagi, C6 Faruzan akan memberikan tambahan 40% critical damage ke damage anemo karakter Xiao kamu Tinggal satu lagi yang terserah, tapi kandidat terbaiknya adalah Furina yang akan kasih damage bonus yang besar ke tim Tapi, ingat, Faruzannya harus konsulasi 6 Kalau Faruzan kamu belum konsulasi 6, maka kebutuhan energi recharge tim bakal relatif tinggi seperti di layar Performa damage-nya juga nggak begitu gimana Tapi, buat yang Xiao-nya udah konsulasi 6, gameplaynya relatif udah beda Alias kamu akan bermain spam skill-nya dan tidak memanfaatkan plunge attack lagi Sehingga menjadi tidak nyambung dimainkan dengan Shen Yun Beberapa karakter yang Koko Bear rasa kurang sinergis dengan Shen Yun adalah Raiden Shogun Sayangnya, semua damage Raiden Shogun di mode burst dianggap sebagai damage burst Dan tidak mendapatkan peningkatan flat damage dari Shen Yun sekalipun Raiden Shogun melakukan plunge attack Untuk Hutau, Koko Bear merasakan lebih enak dimainkan di tim originalnya yang bermain charge attack Begitu juga dengan Shino, Koko Bear merasa lebih enak dimainkan dengan normal attack dan juga skill waktu ada matanya menyala Untuk karakter elemen dendro atau elektro yang bermain reaksi agrafat ataupun reaksi spread Koko Bear merasa kurang nyaman mengingat untuk reaksi spread ataupun agrafat Kekuatan utama dari reaksi ini adalah banyaknya reaksi yang terpicu dalam waktu yang sempit Ketimbang memfokuskan damage mentah di satu titik damage plunge Untuk Geo ataupun karakter yang bermain reaksi freeze Koko Bear merasakan kurang nyaman juga mengingat akan adanya Shattered yang menghilangkan reaksi freeze Apalagi tidak ada pembesar damage melt atau vaporize sehingga damage-nya akan terasa tidak besar Tapi Koko Bear tidak akan melarang kamu untuk menggunakan tim seperti apapun Si karakter tetap bisa-bisa aja untuk main plunge attack khususnya di eksplorasi Walaupun gak semua karakter unggul bermain plunge attack Misalnya kayak New Villette, bisa gak sih dipaksa main plunge attack? Ya bisa-bisa aja, tapi charge attack-nya akan kasih damage lebih baik Begitu juga dengan karakter seperti Yoimiya, Reisli, dan lain-lain Memainkan normal attack atau charge attack akan memberikan performa damage yang lebih baik Untuk sekarang, dua tim Shen Yun dengan damage terbaik adalah Xiao dan juga karakter on-field Pyro Yang bermain vaporize dengan Purina Tapi karena di masa depan masih ada Natlan si bangsa Pyro dan Senesnaya si bangsa Cryo Besar kemungkinan untuk adanya opsi plunge reverse melt Atau bahkan mimpi halukoko Bear si forward melt dan juga forward vaporize Untuk konstelasinya, Shen Yun sebenernya sudah perform tanpa konstelasinya Walaupun dengan PR Energy Recharge yang harus kamu perhatikan Tapi untuk kamu yang mau kejar konstelasinya Konstelasi 1 dan konstelasi 2 adalah konstelasi yang sangat baik untuk kamu incar Dan mari kita bahas satu persatu C1 akan membuat Shen Yun kamu bisa melakukan skill 2 kali Dan bakal memotong kebutuhan Energy Recharge-nya dengan sangat baik C2 gampangnya akan mendua kali lipatkan buff late damage Shen Yun Tanpa harus mengubah total attack yang Shen Yun kamu punya Sebelum konstelasi 2, 200% total attack jadi flat damage plunge Dan C2-nya akan membuat menjadi 400% attack Dengan maksimum flat damage yang diberikan adalah di 18.000 Atau tetap di 4.500 total attack Plus juga, Shen Yun kamu akan mendapatkan ekstra 20% attack lagi Waktu kamu gebrak musuh dengan skillnya Untuk konstelasi 3, akan meningkatkan 3 level talent burst-nya Shen Yun Yang mana berarti, damage waktu mengaktifkan burst-nya akan meningkat Damage anemo yang mengikuti plunge attack karakter kamu akan meningkat Begitu juga utamanya, heal-nya akan meningkat sampai sekitar 19% Konstelasi 4 akan membuat skill Shen Yun sekarang bisa memberikan heal juga ke satu tim Waktu kamu gebrak Tapi, sekalipun karena C1 kamu udah bisa 2x skill sekaligus Heal dari tim ini dikasih cooldown 5 detik Besaran heal-nya juga akan semakin besar Semakin banyak kamu tap skill Shen Yun Atau di tap skill ketiga dan kamu plunge Kamu akan mendapatkan heal dari 150% attack Shen Yun Konstelasi 5 akan meningkatkan 3 level talent skill-nya Alias 20% damage skill-nya Dan konstelasi 6-nya akan membuat Shen Yun menjadi Dalam tanda kutip nih, on field DPS 8x plunge attack Shen Yun ini akan membuat setelah Shen Yun burst Maka skill-nya gak akan ada cooldown lagi selama 16 detik Atau sampai 8x plunge attack Di waktu kamu plunge dengan tap skill 3x Maka gebrakan skill ini akan mendapatkan 70% critical damage Di konstelasi 6, kamu bisa build Shen Yun kamu dengan attack-attack critical Atau attack anemo critical Dan tim terbaik yang bisa kamu gunakan adalah Shen Yun plus Faruzan C6, Bennett dan juga Furina Nah pertanyaan dari setiap pemain, apa buat tit sih sebenernya kita gacha Shen Yun? Kokober bisa bilang, Shen Yun merupakan karakter upgrade dari Jin ataupun Sayu Yang mana keduanya merupakan karakter anemo healer tim instan dari burst Hanya aja, Shen Yun lebih unggul karena memberikan heal lanjutan ke satu tim Sedangkan heal lanjutan dari Jin dan Sayu hanya ke karakter aktif saja Atau Kokober bisa bilang merupakan kerabat baik Furina Yang mana fanfare-nya akan dengan cepat terisi menjadi maksimal Dengan semakin banyaknya heal ke satu tim Plus, Shen Yun juga bisa membuat karakter mana saja bermain plunge attack sampai 8 kali Dengan damage yang diperbesar dari titipan 200% total attack Shen Yun Sehingga hal ini akan membuat pecinta damage besar akan sangat menyukai Shen Yun Karena baik plunge attack memiliki damage multiplier yang tinggi Dan titipan flat damage dengan rasio 200% attack ini Bisa Kokober golongkan besar Ketimbang karakter-karakter flat damage seperti Shen He ataupun Yun Jin Apalagi karakter aktif yang melakukan plunge attack adalah elemen pyro, hydro ataupun cryo Yang bisa memicu melt ataupun vaporize Dan karena elemen anemonya, Shen Yun memiliki keunggulan untuk memegang Fury Decent Venerer Untuk bisa menurunkan resistance musuh Jadi, Kokober bisa bilang worth it Asal kamu bisa atur satu kata kunci dari Shen Yun Yaitu Energy Recharge Karena ingat, sekalipun total attack Shen Yun kamu besar Tapi kalau Shen Yun kamu nggak bisa ngeburst Maka kamu nggak bisa dapet heal Dan juga flat damage-nya yang besar yang merupakan godaan utama dari Shen Yun Ngomong-ngomong godaan nih, minuman-minuman apa yang menggoda? Mari mas Nah, semoga video ini bermanfaat Saya Kokober Oh wow, terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini